Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Dalam hukum Islam Orang berkeluarga Udah bercerai Tapi masih dalam satu rumah Itu hukumnya boleh enggak? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerai itu ada namanya cerai pertama dan kedua Jika cerai itu terjadi Cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami Bukan cerai yang diminta oleh seorang istri Cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami Selagi itu masih cerai satu dua Dan di dalam masa iddah Masa penantian Jika hamil penantian itu sampai melahirkan Jika mereka adalah orang yang punya Hed Maka tiga kali suci madhab syafi'i Maka selagi masa penantian Masa iddah Maka boleh tinggal rumah dengan suami Dalam masa iddah Dan boleh berdandan Barangkali suami yang melihat dia semakin cantik Lalu rujuk kembali Sehingga tidak menjadi mencerai Lalu tobat Tapi itu cerai satu dan cerai dua Tapi kalau sudah selesai masa iddah Dicerai satu dua Wajib berpisah Tinggal rumah Lalu berduaan hukumnya Kholwa haram Agar tapi kalau sudah cerainya Cerai tiga Langsung tidak boleh satu rumah lagi Karena baharam Dan tidak bisa kembali kepada sang suami Dengan rujuk Kecuali sang istri tersebut Sudah Menikah dengan laki-laki lain Kemudian jika perceraian Biarpun satu dua Tapi karena Kholuk Istri yang meminta Maka langsung dibisah Kholuk misalnya istri membayar Wahai suamiku Aku sudah Saya bayar untuk cerai Maka saat itu Tidaknya segera keluar dari rumah Karena apa Dalam hal kholuk ini Para ulama Kebanyakan mengatakan Seorang suami Tidak bisa kembali Kecuali dengan akad yang baru lagi Maka Tidak boleh Kalau ingin kembali Harus dengan Persetujuan dengan sang istri Maka Di samping itu juga Maka hendak Dijauhkan Karena apa Yang meminta adalah Istri Dan kalau kembali Harus kepakatan istri Karena istri yang minta cerai Jangan sampai istri minta cerai Sudah membayar Kata-kata suaminya merujuk kembali Tidak bisa itu Dan Islam itu sangat adil Dalam hal ini Jadi diwedakan Antara cerai satu dan dua Ya Baik Selamat menikmati